Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron Kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mengenai cara menyetarakan reaksi redox dengan metode seperdua reaksi atau ion elektron Namun kali ini kita akan bahas dalam suasana basah, bagaimana caranya, bagaimana tahapannya Jadi teman-teman stay tune dan selamat belajar, oke? Teman-teman, untuk menyetarakan reaksi redox dengan metode setengah reaksi atau biasa disebut dengan ion elektron dalam suasana basah itu juga memiliki beberapa tahapan Nah ini beberapa perangkuman dari beberapa sumber Yang pertama yaitu memecah reaksi menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah Yang kedua, samakan atom pusat, atom pusat itu yang mengalami perubahan bilangan oksidasi Kemudian yang ketiga, tambahkan OH- pada bagian yang kekurangan atom oksigen Nah biasanya OH- yang ditambahkan itu sebanyak 2 kali dari yang diperlukan Dan yang keempat, itu tambahkan H2O pada bagian yang kekurangan hidrogen Kemudian yang kelima, samakan muatan dengan menambahkan sejumlah elektron Elektron itu ditambahkan ke bagian yang kelebihan muatan Ingat, ditambahkan ke bagian kelebihan muatan Dan yang keenam, itu samakan jumlah elektron pada kedua reaksi Dan yang terakhir, jumlakan kedua reaksi tersebut Teman-teman yang perlu teman-teman ingat bahwa reaksi reduksi itu dikatakan setara apabila memenuhi 2 syarat Yang pertama, atom-atom di ruas bagian kiri itu harus sama di bagian ruas kanan Jadi atomnya harus sama atau setara Dan yang kedua adalah jumlah muatan Jumlah muatan di ruas bagian kiri itu harus sama jumlah muatan di bagian ruas kanan Nah apabila sudah memenuhi 2 syarat tersebut, maka reaksi reduksi itu dikatakan setara Biasanya ada beberapa hasil dari penyetaraan reaksi reduksi Tidak ada yang salah dalam hasil menyetarakan reaksi reduksi Meskipun caranya berbeda Asalkan memenuhi 2 syarat Yaitu jumlah atom sama di ruas kiri dan kanan dan jumlah muatannya sama Oke kita lanjut Nah disini ada contoh MnO4- ditambah C2O42- menjadi MnO2 ditambah C2O2 Nah reaksi ini belum setara Kita butuh menyetarakan reaksi ini dalam dosana basah Tahap yang pertama yaitu memecah reaksi menjadi setengah reaksi reduksi dan oksidasi secara terpisah Nah sebenarnya ada yang mengatakan bahwa penentuan biloks dalam metode seperdua reaksi itu tidak penting-penting banget Tidak penting-penting sekali ya Kita juga bisa memecah reaksi tanpa harus mengetahui mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi Nah saya akan memakai tahap itu Tapi teman-teman yang mau mengetahui cara menentukan biloks itu bisa lihat pada video sebelum-sebelum ini ya Tuh bisa dilihat sebelum itu Itu sudah saya buatkan beberapa video Nah ini saya akan membahas secara mudahnya saja Nah untuk memecah reaksi atom yang sama itu disamakan ya MnO4 menjadi MnO2 dan C2O42- menjadi CO2 Kenapa? Karena atom pusatnya sama Tidak boleh MnO4- dengan CO2 Itu tidak boleh ya Karena atom pusatnya itu berbeda Jadi tahap pertama ini pada bagian pertama Yaitu MnO4- menjadi MnO2 Oke ya teman-teman Karena atom pusatnya itu sama Yaitu sama-sama Mn Yang kedua C2O4- Ini ion oksalat ya Kalau tidak salah ion oksalat Kemudian menjadi CO2 Seperti itu ya Ini sudah selesai untuk tahap pertama Jadi tanpa harus menentukan bilangan oksidasi Kelemahannya kita tidak tahu mana yang mengalami reduksi dan juga mana mengalami oksidasi Tapi itu juga tidak terlalu penting ya Di metode seperdua reaksi Nah kemudian kita masuk ke tahap yang kedua Tahap kedua ini Samakan atom pusat yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi Nah atom pusat disini yaitu Mn dan karbon Nah kita masuk ke yang pertama dulu Mn Mn di bagian kiri atau di ruas kiri itu jumlahnya ada 1 dan di bagian kanan itu juga jumlahnya 1 Berarti tidak perlu disetarakan atom pusatnya Nah berarti kita bisa tulis kembali MnO4- menjadi MnO2 Nah kemudian kita pindah yang kedua Nah disini karbonnya itu sejumlah 2 atau ada 2 atom karbon pada C2O4- Sedangkan di karbon dioksida CO2 itu hanya ada 1 karbon berarti tidak setara Nah perlu disetarakan Nah cara penyetarannya ini itu dengan menambahkan koefisien Berarti disini perlu dikali 2 Artinya ada 2CO2 Kita tulis di bawah ya Yaitu C2O4- menjadi 2CO2 Nah inilah tahap kedua yaitu menyamakan jumlah atom pusat pada kedua reaksi Nah setelah menyamakan itu kita masuk ke tahap yang ketiga Yaitu tambahkan OH- pada bagian yang kekurangan oksigen Nah ingat biasanya yang ditambahkan OH- itu 2 kali lipat dari yang diperlukan Kita tulis untuk tahap ketiga Nah yang pertama MnO4- menjadi MnO2 Nah berarti ruas yang kekurangan oksigen adalah ruas di bagian kanan Karena disini hanya ada 2 oksigen Sedangkan di bagian kiri itu ada 4 Jadi yang perlu ditambahkan OH- itu adalah ruas bagian kanan Berarti kita tuliskan MnO4- menjadi MnO2 ditambah 4 OH- Gitu ya teman-teman Nah kenapa bisa 4? Karena yang diperlukan oksigen atau kekurangan oksigen di bagian kanan itu ada 2 Nah kemudian dikali 2 jadi 4 OH- Ingat biasanya dikali 2 dari yang diperlukan Nah kemudian kita pindah ke bagian ruas Maaf di bagian kedua Yaitu C24 dan 2CO2 Nah disini jumlah oksigennya itu sama Yaitu di bagian kiri ada 4 dan di bagian kanan itu ada 2 dikali 2 2 dikali 2 Nah oksigennya ada 4 Berarti sudah setara dong Kita tulis saja ya C2O4- menjadi 2CO2 Oke teman-teman Semoga bisa difaham ya penjelasan saya Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat Tahap keempat itu tambahkan H2O pada bagian yang kekurangan atom hidrogen Oke ya jadi tahap keempat Yang pertama dulu MnO4 menjadi MnO2 ditambah 4 OH- Berarti di bagian kanan itu kelebihan hidrogen Sedangkan di bagian kiri itu sama sekali tidak ada hidrogennya Nah hidrogen di bagian kanan itu ada 4 Sedangkan di bagian kiri itu tidak ada Berarti di bagian kiri kita mesti tambahkan H2O H2O yang ditambahkan itu sebanyak 2 Karena di dalam H2O itu sudah ada 2 hidrogen Jadi 2 H2O Karena di dalam H2O itu ada 2 hidrogen Jadi 2 H2O ditambah MnO4- Menjadi MnO2 ditambah 4 OH- Oke teman-teman seperti itu Nah kemudian yang kedua Yaitu C2O4- Nah disini pada reaksi yang kedua Itu tidak ada penambahan OH- Dan juga disini tidak ada yang memiliki hidrogen Berarti tidak perlu menyetarakan hidrogen Oke ya Jadi teman-teman ingat tidak perlu ditambahkan Atau tidak perlu disetarakan hidrogennya Kenapa? Karena tidak ada sama sekali hidrogen Jadi kita tulis balik saja Yaitu C2O4- Menjadi 2CO2 Oke teman-teman Nah kita masuk ke tahap yang kelima Maaf Tahap yang kelima itu Samakan jumlah muatan Dengan menambahkan elektron Jadi kita masuk ke tahap yang kelima Nah Pada reaksi yang pertama Jumlah elektronnya Maaf jumlah muatannya Itu kita harus hitung dulu ya Nah jumlah muatan Yang ada di H2O Itu sama dengan 0 Berarti 2 kali 0 Itu sama dengan 0 Jadi di H2O itu Muatannya 0 Sedangkan di MnO4 Minus itu ada minus 1 Jadi 0 ditambah minus 1 Itu sama dengan minus 1 Jadi muatan total di ruas kiri Itu sama dengan minus 1 Sedangkan di bagian kanan MnO2 itu 0 Ditambah dengan minus 1 Dikali 4 Berarti minus 4 Nah 0 ditambah minus 4 Berarti muatan totalnya Itu sama dengan minus 4 Jadi antara minus 1 dengan minus 4 Yang besar adalah minus 1 Jadi yang besar ada di ruas bagian kiri Berarti kita mesti menambahkan Sejumlah elektron di bagian kiri Nah jumlah elektron yang dibutuhkan Itu adalah 3 elektron Kenapa? Karena elektron itu minus 1 Jadi kalau 3 elektron berarti minus 3 Nah minus 3 ditambah minus 1 sama dengan minus 4 Jadi kita harus samakan dengan muatan yang terkecil Jadi kita tambahkan 3 elektron Ditambah Kita tulis kembali 2H2O Ditambah MnO4 minus Menjadi MnO2 Ditambah 4OH minus Kalau sudah seperti ini Muatan di ruas kiri dan di ruas kanan itu sudah sama Kemudian Di reaksi yang kedua Nah di bagian kiri itu Muatannya ada minus 2 Sedangkan di bagian kanan Itu muatannya 0 Ya muatannya 0 Karena 2 dikali 0 itu 0 ya Jadi muatan itu yang angka plus atau minus Yang ada di bagian ruas kanan atas Itu dikatakan muatan Kalau tidak ada berarti dia 0 Seperti CO2 Itu 0 ya Nah Yang besar disini antara minus 2 dan 0 Itu adalah 0 Berarti Yang mesti ditambahkan elektron Itu ada di bagian kanan Supaya sama dengan minus 2 Jumlah elektron yang ditambahkan adalah 2 elektron Jadi 2CO2 Ditambah 2 Elektron Kita tulis kembali C2 O 4 2 Minus Nah seperti itu Cara menyetarakan Muatan Kedua reaksi ya Nah kemudian kita masuk ke tahap ke 6 Yaitu samakan jumlah elektron pada kedua reaksi Pada tahap ke 5 Jumlah elektron itu tidak setara Ada elektron yang 3 Ada elektron yang 2 Itu tidak setara Nah cara menyetarakannya itu dengan kita kali silang Kita kali silang Disini dikali dengan 2 Disini dikali dengan 3 Kali 2 itu untuk semuanya pada reaksi itu ya Dan kali 3 juga untuk semuanya Jadi tidak hanya pada elektron saja Kita harus Ratakan ya Dikali 2 Tahap ke 6 Ini sudah hampir selesai Nah tahap ke 6 ini Yang pertama 3 dikali 2 Itu ada 6 elektron Kemudian ditambah 2H2O dikali 2 Berarti 4H2O Kemudian ditambah 2MnO4 minus Jadi 2MnO2 ditambah 8 OH minus Nah kemudian kita masuk ke reaksi yang kedua Yaitu 3C2O42 minus Jadi 6CO2 ditambah 6 elektron Jadi seperti itu cara menyamakan elektronnya ya Nah kemudian tahap yang ketujuh yaitu tahap final Tahap 7 itu jumlahkan kedua reaksi Jadi 2 reaksi ini itu kita jumlahkan Nah antara ruas kiri dan ruas kanan itu bisa di eliminasi Nah di bagian kanan Maaf di bagian reaksi pertama Itu ada 6 elektron di bagian kiri Dan di reaksi kedua di bagian kanan ada 6 elektron Jadi sama bisa di eliminasi Nah setelah itu tidak ada lagi yang sama Nah kalau sudah tidak ada lagi yang sama Kita langsung jumlahkan saja Nah yaitu Yaitu 4H2O 4H2OO Jadi ini sudah final ya 4H2O ditambah 2MnO4 minus Ditambah 3C2O42 minus Itu menjadi 2MnO2 Ditambah 6CO2 Dan yang terakhir itu 8OH minus Nah jadi inilah hasil dari penyetaraan kita Menggunakan metode seperdua reaksi atau ion elektron Dimana dalam suasana basah Oke teman-teman Itu saja pelajaran kita hari ini Semoga ada manfaatnya Jadi kalau ada yang keliru Silahkan dituliskan di kolom komentar di bagian bawah ya Karena tidak menutup kemungkinan juga Ada beberapa kalimat saya yang salah Oke sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!